Pergantian malam tahun baru di kota Cirebon Dari arah Wilayah Cirebon Kabupaten Khususnya daerah Terusmi Kita alihkan menuju Bypass Kedawung Nah nanti disana kita akan tempatkan personil Kemudian dari Kedawung Kita arahkan ke arah Pemuda Kali ini kita lakukan Karena banyaknya Masa animo yang Berkunjung ke Transmart supaya Tidak terjadi crossing terlalu banyak Karena tahu sendiri setiap harinya Apalagi masih Grand Opening Transmart Masih cukup padat ya Kalau misalnya dari sana padat dari arah Latri Kemudian dari Gunung Sari padat Kita susah nanti untuk ngurainya Jadi kita prioritaskan Bukan berarti dilakukan penutupan total Atau dilakukan one way Kita arahkan pemuda jadi yang mau ke Transmart Datangnya semuanya dari arah Gunung Sari Nah jadi nanti Fokus untuk U-turn ini Kita nanti akan Pertebal personil Itu berlakuannya berapa Mulai dari Ya Tanggal 31 tepatnya Apabila sudah mulai Peningkatan arus Akan kita tempatkan Di situ personil Jajaran Lalu Lintas Untuk pengurai Berarti gak ada one way ya Untuk one way Kita waktu itu sudah uji cobakan Namun Banyak sekali kendala yang dihadapi Di antaranya fasilitas jalan Yang kurang adai Kalau diberlakukan one way Harus butuh banyak alternatif Alternatif jalur Kemudian Penempatan personil Sedangkan Kapasitas jalan Tidak sesuai dengan Jumlah Kendaraan Sehingga Menimbulkan Titik simpul kemacetan baru Nah untuk itu CB-nya mungkin Bukan berarti tidak berhasil Namun Langkah kedua Harus sudah dipersiapkan Tapi kan Antisipasi apa Masyarakat yang ingin Merayakan tahun baru di kota Kan cukup besar Pak Reski Baik dari wilayah Majalengka Indramayu Kuningan Dan Kabupaten Cerebon Kan merangsek semua Ke wilayah Kota Cerebon Nah ini Mengantisipasinya bagaimana Karena kan mereka juga Pengen Merayakan Malam tahun baru Kalau Kita lihat dari Yang disampaikan Oleh Direkturat Lalu Lintas Polda Untuk setiap wilayah Setiap Kabupaten Melaksanakan Carfinite Untuk Mengurai Supaya tidak terfokus Ke satu titik Jadi mungkin Kabupaten pun Akan melaksanakan Dari Cerebon Kabupaten Melaksanakan Carfinite Sehingga Fokus masa terpecah Tidak semuanya Meluluk Harus datang Ke wilayah kota Nah dengan demikian Mungkin yang datang Ke kota pun Tidak sepadat Yang kita bayangkan Karena disana juga Diadakan acara Namun Untuk itu Kita juga tetap Harus stand by Apabila terjadi Lojakan arus Mengarah kota Mulai dari Nilayah Kuningan Cerebon Kabupaten Majalengka Kita sudah Stand bykan Seluruh personil Lalu Lintas Diterjunkan Tanpa terkecuali Untuk melakukan Pengurayan dan pengaturan Di malam Pergantian tahun Total berapa Anggota yang disiapkan Untuk lalu lintas sendiri Jumlahnya kurang lebih 120 Anggota lalu lintas Kemudian kita juga Diperbantukan oleh Sat Sabara Sat Rescrim Apabila Banyak Parkir liar Yang tentunya Di-backingin oleh Preman-preman ya Itu kita membutuhkan Satuan Bantuan Untuk Membubarkannya Nanti di bidu-bidu masuk Seperti Gunung Jat Kelayan Perucuk Terus di Kedawung Sama di Kanggeraksan Itu akan lebih Diberketat ya Penjaganya Pak Ya Kita akan berketat Nah nanti Apabila sudah dilakukan Pengalihan arus Kita akan Terus sosialisasikan Ini ke masyarakat Supaya masyarakat Pun tidak bingung Bagaimana cara Mengarah kota Intinya Mulai dari Kedawung Kita Lewatkan bypass Bypass ke Jalan Pemuda Nanti tembusnya Gunung Sari Gunung Sari Kemudian baru Bisa mengarah kota Nah nanti Untuk wilayah Tuparef sendiri Itu Kita Karena kita lakukan Pengalihan ke arah Bypass Otomatis Yang untuk Dari Gunung Sari Ke arah Tuparefnya Masih kita berlakukan Namun searah Oke Akan ada penutupan Bagaimana 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 Untuk Bagaimana Untuk Bagaimana 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 Untuk Penutupan Itu Tidak kita Berlakukan Tapi kita Melakukan Sistem Maksudnya Situasional Lihat Waktu Apabila Terjadi Kepadatan Di dalam Kota Seperti Malam Peresmian Transmark Kemarin Dari Lakri Kita tutup Jadi intinya Fokusnya Untuk Ketar Arah Transmark Itu Datang Datang Dari Gunung Sari Karena Kalau Misalnya Dua-duanya Keteng Penumpukannya Di depannya Abnormal Itu Di Lido Putaran Balik Lido Nah Yang putar Balik Di sini Cukup Deras Yang dari Sana Deras Akhirnya Ketemu Closing Di sana Ngekornya Panjang Di sana Panjang Tapi Kalau Di sana Lapri Tutup Diputarkan Berputar Ya Untuk Putaran Balik Disitu Kita Bisa Maksimalkan Bukan Hanya Satu Titik Tapi Juga Ada Tiga Titik Putaran Balik Jadi Bisa Angurai Terakhir Hibuan Untuk Masyarakat Di Malam Tahun Baru Pada Ski Kita Himbau Kepada Masyarakat Yang Merayakan Malam Pergantian Tahun Karena Di Setiap Wilayah Kabupaten Melaksanakan Acara Mungkin Silahkan Merayakan Di Wilayahnya Masing Masing Kemudian Apabila Ingin Merayakan Kekota Kita Sudah Siap Mengamankan Bagi Para Wisatawan Ataupun Masyarakat Yang Akan Mengunjungi Wilayah Kota Dan Kami Himbau Juga Untuk Tetap Tertik Berlalu Lintas Khususnya Roda 2 Menggunakan Helm Melengkapi Surat-surat Kendaraan Kemudian Roda 4 Gunakan Sabu Pengaman Dan Surat-surat Kendaraan Juga Mengikuti Arahan Petugas Kami Di Lapangan Untuk Melakukan Pengaturan Sehingga Kami pun Bisa Berkerjasama Dengan Baik Untuk Melakukan Pencairan Ada Radia Tengah Tracing Karena Ini Sebenarnya Untuk Radia Kita Situasional Karena Memang Kita Semuanya Fokus Untuk Melakukan Traffic Management Untuk Di bidang Lalu Lintas Pengaturan Pengalihan Mungkin Bukannya Tidak Ada Tapi Ada Mungkin Beberapa Yang Sifatnya Pelanggarannya Cukup Kasat Mata Dan Itu Fatal Sekali Kita Melakukan Lintas Tapi Tetap Kita Tidak Meninggalkan Fokus Untuk Melakukan Rekayasa Dan Pengaturan Lalu Lintas